Oh iya disini juga ada mie goreng Indonesia temen-temen Ini ada indomie tuh Tapi keliatannya kayak kecil banget ya Karena aku sering ngeliat mie di Jepang tuh kayak gede-gede gitu kan ya Ini liat mie goreng Indonesia kayak kecil banget temen-temen Sama terakhir beli tahu 120 ribu Itu kalian bisa menurut kalian itu mahal atau murah Gitu Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore temen-temen semuanya Konnichiwa kembali lagi bersama aku A Ojak di channel yang pernah suka duka ini ya guys ya Jadi ceritanya hari ini T Ojak lagi hujan-hujanan temen-temen tuh Jadi di Miazak itu hujan wae Dari pagi sampai sore hujan terus sekarang Dari berangkat kerja sampai pulang kerja masih hujan Jadi buat temen-temen nih yang mau kerja ke Jepang ya Kalian harus siap dengan segala kode sih temen-temen Apalagi ya kerja tiap hari hujan tuh Kalian harus pake jas hujan Apalagi kalau kayak aku ya tempat aku kan Perusahaannya tuh ada di atas gunung ya Di atas bukit Jadi kita harus nanjak gitu Pake sepeda udah mah Sekitar 20 menit lah 15 sampai 20 Kalau misalkan kitanya semangat ya goesnya ya 15 menit sampai ke perusahaan Tapi kalau kitanya males-malesan ya Kayak kalau pagi kan kita kan Gimana ya masih kaku gitu kan 20 menit lah Kadang pas nanjaknya tuh aku gak diboes gitu kan Jadi dituntun Kalau bahasa Sunda tuh apa ya namanya ya Jadi jangan kaki gitu Pas nanjak ke atasnya gitu Ya baik-baik hari ini Aku udah gak ada bahan makanan temen-temen ya Gak ada makanan buat dimasak gitu kan Jadi pulang kerja aku mau langsung Belanja ceritanya Mau beli ayam gitu kan Ya beli makanan lah gitu Buat buka Buat sahur nanti gitu kan Ya minimal beli telur kayak gitu Ya aku mau ngajakin temen-temen juga Sekalian lihat suasana hujan di Miyazaki ya kan Sambil lihat harga-harga ayam di Jepang tuh berapa sih gitu kan Biar nanti kalian pas datang ke Jepang gitu kan Jadi udah tau harga-harganya oh sekitaran segini gitu Jadi udah ada persiapan ya kan Oke Nah ini Jalanan di sekitaran rumah Aku ya temen-temen ya Ini banyak banget rumah-rumah kosong seperti ini temen-temen Ini rumah kosong Yang udah gak kepake seperti ini tuh Sampai dilumutin gitu Ini kebun awi temen-temen Apa namanya ya Kebun bambu itu Kebun bambu ya temen-temen Oh jak Agak kesunda-sundaan orangnya Jadi mohon maaf Kalian harus siap temen-temen nih Nanti kalau udah kerja di Jepang Mau gak mau kalian harus siap sebatang karat temen-temen Belanja sendiri Masak sendiri Nyuci sendiri Kalian harus siap tuh Apalagi buat temen-temen yang Mohon maaf ya di rumahnya Kayak ojak gitu kan Selalu diurusin sama mama Kayak nyuci ya Dicuciin gitu kan Makan dimasakin gitu kan Kalian harus siap temen-temen Mau kemana nih Lewat sini Apa lewat sini Kita lewat sini Ke jalan raya Kita lewat sini Biar lebih enak lah ngobrolnya Sepi kalau lewat Sini Nah ini kebun Bambu Temen-temen Ini di Jepang juga Sama kayak di Indonesia Mungkin bayangan kita ya Sebelum pergi ke Jepang tuh Kayak Jepang tuh Penuh dengan gedung-gedung Gitu kan ya Gak ada kebun-kebun seperti ini Itu sih dalam bayangan aku dulu ya Kayak Jepang tuh kayak udah Kota yang fantastik gitu kan Negara yang fantastik banget Gak pernah kebayang kayak gininya Pas dateng ke Biazaki Tuh kok kayak di kampung sendiri Temen-temen Tuh Ini OHK temen-temen Aku udah sering banget Jelasin OHK ini ya Ini tuh Kuburannya orang-orang Jepang Nah satu OHK ini tuh Satu keluarga temen-temen Jadi nanti Kan dibakar gitu ya Dibakar Abunya tuh nanti dimasukin Ke dalam situ OHK itu Jadi satu OHK ini Satu kuburan ini Satu keluarga Sampai anak cucu nanti Gitu Nah ini Ini rumah-rumah model Zaman sekarang ya temen-temen ya Udah mulai minimalis Orang-orang Jepang tuh mereka tuh Dia menganut sistem minimalis lah Gitu Kayak Gak tau lah Hampir di setiap halaman rumahnya tuh Ada bunga-bunga kayak gitu ya Gak semua sih Tapi hampir rata-rata ya temen-temen ya Apalagi Nenek-nenek yang udah tua gitu kan Yang udah gak kerja Kan banyak waktu luang gitu kan Yang mereka jadi kadang Menghabiskan waktu hidupnya tuh Berkebun Kalau di perkampungan Seperti ini sih Di desa ya Dan hampir semua rumah disini tuh Memiliki mobil temen-temen Karena mobil itu Bagi orang Jepang tuh Udah seperti rumah Yang bisa dibawa kemana-mana Katanya gitu Jarang Yang mau naik motor Mau rea masang aja Aku ajak nanti Kalau ke Indonesia Nanti naik motor aku Naik Supra Gak mau katanya Takut jatuh Takut jatuh kan temen-temen Kalau tenang aja ya kan Gak usah takut Kita setirin Kita Gaskin gitu kan Ini payung Mah ingat kan ini payung beli dimana Tuh Kotor tuh temen-temen Sama di Jepang juga Ada aja yang kayak gini Gak dibersihin Mungkin kalau di kota-kota Besar ya Kayak di jalanan-jalanan kayak gini Mah bersih Tapi tetap aja Di pelosok-pelosok mah Jepang juga Gak begitu bersih Juga Gak sebersih yang Kita harapkan Tapi mereka tuh rapi gitu kan Rumahnya tuh Luarnya tuh mereka Sederhana Biasa aja Tapi kalau udah di dalam Itu wah Aku aja Masuk ke rumahnya Maruyama-san ya Itu dia dari luar Biasa aja Kecil Biasa gitu kan Gak begitu gimana Gak medah lah Gak mewah gitu kan Kalau dari luar Temos masuk ke dalam Buset Rapi banget Semua tertata gitu Karena orang Jepang itu Mereka tuh ada Kegiatan Kayak Satu bulan dua kali Buat bersih rumah Bersih-bersih rumah Jadi semua orang di rumah Itu bersih-bersih Dari mulai suami Istri Anak Cucu Bayi Woi semuanya lah Gitu Kadang aku juga Apa namanya Suka disuruh ke rumah dia Gitu kan Ayo nanti katanya Ke rumah gitu kan Bantuin bersih-bersih Kata dia Kata Maruyama-san Ya Kata aku tuh ya Kalau dijemput aku mau gitu kan Kalau kesana pakai sepeda Males Kata-kata Dasar katanya Tapi dia gak pernah ini Mau jemput Ya aku gak pernah ke sana lagi Mungkinan tidak Ganggang di Jepang Kayak gini temen-temen Tuh di seberang sana Ada Jidobai Hangki Jadi banyak banget Jidobai Hangki disini Kayak tempat pembelian kopi Kayak gitu Kalau sekarang aku udah jarang banget Beli di Jidobai Hangki Temen-temen Aku kemarin ke trial Ke supermarket gede gitu kan Beli kopi Satu dus Itu lebih murah temen-temen Kita beli satu dus Taruh di kamar ya kan Lebih murah Daripada beli itu Jadi dua kali lipatnya Kalau beli di Jidobai Hangki Jadi temen-temen Jadi temen-temen dateng ke supermarket gede Cari kopi atau apa Belinya satu dus Taruh aja di kamar Udah enak Gitu temen-temen Nah itu Seven Eleven udah mulai kelihatan Jadi kalau kemarin Aku ngeplok Lewat sana ya Lewat mungkin lewat belakang Ini lewat depannya nih Lewat jalan rayanya Kayak gini Jadi enaknya di Jepang tuh Kita ada jalan buat Jalan kaki kayak gini nih temen-temen nih Tuh Punya jalan sendiri gitu Buat jalan kaki Buat sepeda Jadi dipisah Jadi gak takut ketabrak Nah ini adalah Perempatan ya temen-temen Ini perempatan Jadi Beginilah praktisnya Apartemen Di tempatku Ini sama Seven Eleven deket Ini Seven Eleven Jadi Mini market Kalau mini market di Jepang tuh Yang paling terkenal Menurut aku sih yang paling enak ya Yang paling bagus ya Seven Eleven Tapi banyak juga sih Ada family mart Ada apa Lawson Juga Jadi temen-temen Nah kalau Biasanya aku Kalau di hari-hari biasa Beli makanan tuh disitu Di foodly Namanya foodally tuh Kitchen market Hattori Aku udah sering banget Nonton disini ya Karena Aku juga bingung Nonton kemana lagi ya Ya kita masuk ke situ lagi guys Kalau kemarin kita beli Cemilan-cemilan Beli makanan buat Takjil Ya kan yang ringan-ringan Karena aku masih banyak Makanan takjil kayak gitu Jadi aku mau Nyoba beli Ayam sekarang Karena emang aku Nggak ada makanan pokok gitu kan Beli telur gitu Buat masak Kita harus fokus nyebrang dulu ya Temen-temen ya Jadi sebentar dulu ini tuh Banyak mobil Hampir semua disini Pakai mobil temen-temen Makanya Toko-toko Kayak restoran kayak gitu Harus memiliki parkiran yang besar Karena semuanya tuh Pakai mobil gitu Kita bingung Mau nyebrang juga Kita nunggu sepi dulu ya temen-temen Nah ini ATM-nya temen-temen Nah orang Jepang tuh Mereka ngantri kayak gini nih Budaya antri di Jepang sih Yang keren banget Kalau menurut aku Sampai makan di restoran pun ya Orang-orang nungguin Ada tempat buat ngantrinya Di depan gitu Kalau kita mungkin udah cari Restoran lain Atau cari Tempat yang lain ya kan Nah lebih enak gitu Tuh hampir gak ada motor ya temen-temen ya Lihat Gak ada Suma pake mobil Dan kadang-kadang orang Jepang tuh Yang menggunakan tempat ini Parkiran gede kayak gini Bukan cuma buat belanja Kayak cuma buat Ngeduh doang gitu Kayak cuma buat Ya Berhenti sejenak ya Kadang-kadang seperti itu ya temen-temen ya Kita udah mau sampe aja temen-temen nih Di tempatnya Nah nanti Gak tau nanti di tempat kalian Dekatnya sama supermarket yang seperti apa Beda-beda ya temen-temen ya Ini adalah Kitchen Market Hattori Budali namanya Nah parkiran sepedanya disini Ah kalian udah tau mungkin yang udah nonton sering ya kan Sering nonton vlog aku Pasti kalian tau gitu tempat ini Nanti tempat Naruh payungnya ada di depan sana tuh temen-temen Naruh payungnya disini Nah Banyak payung Kalau mau duduk-duduk santai juga bisa disitu Ada tempat duduk Oke Kita tilep dulu payungnya Kita taruh disini weh Di bawah Tong Sinilah Kita otw masuk ya temen-temen ya Langsung aja kita masuk temen-temen Dan di dalam sini juga ada ATM Kalau misalkan kalian mau ambil uang Aku gak ada yang mau diambil sih Kita masuk kita langsung nyari sayur temen-temen Atau aku pengen makan sayur sih Disini kalian beragam lah gitu kan ya Kalian bisa cari sendiri Bisa liat-liat sendiri Ini ada tomat 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 segini seharga 20 ribu temen-temen Satu cupnya tuh Tapi di Jepang itu jarang ya Ada cabai gitu temen-temen Jarang Aku kadang suka kesulitan gitu Karena orang Jepang tuh mereka gak suka pedos Gitu Nah ini Biasanya aku kadang suka beli salad kayak gini temen-temen Apa namanya sih Saladanya Ini nih Ini enak buat soel Karena aku punya sambal di rumah Tapi sambal di Jepang tuh gak pedos temen-temen Asli Namanya aja hot gitu kan Tapi gak hot Bohong mereka Sialan Kalian kalau misalkan mau buah-buahan Ya ini ya temen-temen Ada jeruk tuh satu 10 ribuan satu Ini pisang juga lumayan mahal temen-temen 20 ribu isi empat Sekarang Gila Ini ada jamur kinoki Jamur kinoki disini 10 ribuan satu ini nih Satu ada tuh Ini ada jamur-jamuran pokoknya lengkap nih nih Nah juga namanya juga chicken hattori ya Tempat masakan kayak gitu Aku gak bakal nyebutin satu-satu harga disini ya kan Karena aku juga bukan pedagang Aku juga bukan lagi promosi temen-temennya Liat-liatin aja Nah ini Tamanegi temen-temen Aku masih ada satu di rumah Ini Tamanegi Orang Jepang tuh suka banget nih Tamanegi bawang bombay ini tuh Jadi Masaknya tuh Sama Apa Sama ayam Dipotong-potong gitu Disuir-suir ya Langsung aja Digoreng bareng gitu kan Pake garam doang enak temen-temen Asli Nah yang paling murah Yang biasanya dibeli sama Jisusei ya Sama Ken Susei Biasanya tuh mereka makan toge Nah kalian kalo mau ngirit Beli toge aja temen-temen Toge disini cuman 5 ribuan segini Dimakan kalian bikin toge-toge gitu kan Ongseng toge Dulu sih awal-awal aku sering Kalo sekarang jarang Karena males kan Toge kan cepet basi gitu temen-temen Kita lanjut kesini lah Nah disini juga Gak tau aku belum pernah Beli makanan-makanan Yang ada disini ya temen-temen ya Ini kayak makanan-makanan Jepang Khas Jepangnya mungkin Ya aku belum pernah Cobain sama sekali Nah ini telur temen-temen Telur di Jepang Sekarang mahal banget temen-temen Telur sekarang 268 Sedini Dulu mah Masih 200 Apa 20 ribu lah Isi 10 Sekarang udah mahal banget temen-temen Nah disini juga Ada tempat sabun Kayak itu Ada tempat Pokoknya Lengkap lah Cuman agak mahal Kalo disini ya Agak mahal Kalo mau beli Buat kebutuhan kayak gini Mendingan di supermarket gede Jangan di tempat kayak gini Karena ini khusus makanan sebenernya Prioritasnya makanan Nah disini juga ada Ikan Jenis ikan-ikan Kalau ikan di Jepang disini Mahal banget temen-temen Aku saranin sih ya Mendingan jangan beli ikan Kayak gitu sih Mahal banget kalo disini Nah Si ikan-ikan yang tinggal digoreng gitu Ada ikan teri mungkin ya Ini ikan teri ya temen-temen Bukan teri 15 ribu Segitu Aku gak tau cara masaknya Bingung Susah Kalo makanan yang ini Apa Kalo ikan yang ini nih Aku pernah nih Tapi 2 biji Itu 50 ribu temen-temen Jadi satunya 25 ribu Mungkin masih worth it lah ya Masih murah ya Di Indonesia juga Mungkin masih sekitar segi Ini ada telur udang Telur gak tau lah Kalian bisa lihat sendiri dah Makanan-makanannya Disini Jarang banget aku beli-beli disini Biasanya disini cuma beli ayam Temen-temen Disini ada gurita temen-temen Murah tuh Kayaknya di ongsen sama temen lagi Enak ya kan Ribet lah masaknya Aku males Aku orangnya males Masak yang ribet-ribet Temen-temen Ikan salmon temen-temen Mahal banget Ikan salmon 2 biji segitu 40 ribu lah 50 ribu mungkin Kalo di rupiah ini Ini makan-makanan yang bisa langsung dimakan Meskipun mentah Dulu aku pernah bikin konten di awal-awal Kalo kalian mau lihat Sehingga aja cari di Paling awal Ini ada ikan pres Yang dibatu es gitu Dulu aku sering beli Tapi ini tuh Bau banget Ngolahnya Buah amishnya Gak kuat Males lah Nah ini kayak ikan betrik gitu temen-temen Aku dulu sering beli ini Dia langsung digoreng-goreng gitu Tapi anehnya tuh gak jadi garing temen-temen Malah jadi Hancur gitu dagingnya Kalo kalian tau caranya gimana Kasih tau aku temen-temen Cara gimana masak ini Ikan betrik kayak gini Biar gak asur dagingnya Biar kering gitu Enak kan Ini juga ada sushi ya Sushi Mahal temen-temen Sushi Tapi enak sih Sebentar Oh iya Sekedar pemberitahuan aja nih Buat temen-temen ya Yang Gak suka minum alkohol ya Jadi hindari Minuman-minuman yang kayak gini nih Minuman-minuman kaleng Yang kayak gini nih Ini tuh Ada mengandung alkoholnya Temen-temen Kayak 6% 9% Gitu kan Tapi kalo kalian suka Kalo kalian mau minum Ya silahkan gitu kan Ini mah buat yang temen-temen Yang gak minum gitu kan Takutnya kalian salah beli Cuman beli-beli aja gitu kan Ternyata ada alkoholnya Jadi biasanya Minuman-minuman kaleng yang kayak gini Kalian harus baca dulu tuh Ada alkoholnya Ada 3% Ada yang 7% Banyak Dan Gak semua orang bisa beli ya Anak-anak gak bisa beli Jadi nanti harus ada konfirmasi gitu Konfirmasi 20 tahun Apakah kita udah 20 tahun Kalo udah 20 tahun Baru boleh dibeli Gitu Nah jadi ini adalah solusi Buat temen-temen Yang gak bisa masak nih Jadi udah ada Makanan yang udah dibumbuin Kayak ayam udah dibumbuin Daging sapi Yang udah dibumbuin gitu kan Jadi kalian tinggal Ngongseng aja ini Gak usah kalian ribet Mau motong atau gimana gitu kan Ini tinggal langsung Dibeli aja temen-temen Lumayan lah Jadi tinggal langsung goreng gitu Tapi aku biasanya beli yang paha ini Temen-temen Kalian juga bisa lihat Gram-gramnya gitu Ini mungkin isi 16 biji paha kecil kayak gini Ini sekitar 440 yen 50 ribu mungkin temen-temen Ya mungkin aku mau beli ini aja temen-temen Kita beli ayam ini Karena aku biasanya beli ini Ini bisa langsung di Apa ya Bikin kaldu gitu kan Di kaldu tinggal masuk-masukin ya kan Kalau mau dibikin chicken juga bisa Enak Kita beli ini temen-temen Terus juga Aku mau nunjukin sesuatu nih Ke temen-temen semua Mana ya Bentar-bentar Sini ke Oh iya nah Jadi kalian kalau misalkan pengen bikin chicken Nah disini tuh ada Bumbu yang fresh chickennya gitu Tuh Kalian tinggal beli kayak gininya Jadi gampang Beli ayamnya Beli ini Terus kalian goreng deh Ini tinggal pake air panas gitu temen-temen Pake air panas Air dingin juga bisa sih Gitu Disini banyak tuh Kayak ini buat udang Jadi kalian gak usah takut gak bisa masak di Jepang gitu Orang-orang yang Bilang aku gak bisa masak Aku gak bisa masak Dia tuh Cuman Apa ya Berselimut dibalik gak bisa masak itu Dibalik kata gak bisa masak itu Padahal dia tuh males Kalau kitanya rajin Nanti juga kalian Kalau udah sampai di Jepang Mau gak mau Kalian mau gimana Kalau gak masak sendiri gitu Gak beli sendiri Nah ini ada Tepung rotinya tuh Tepung-tepungan juga banyak temen-temen Kalau misalkan kalian Emang orangnya bisa bikin apa Mau bikin silok Bikin apa gitu kan Gitu Jadi kalian ini paket lengkap Beli ayamnya Tadi 440 yen Kalian tinggal beli ini Buat apa bumbunya Ini 100 Ya kalian 50 ribu Udah bisa dapet bikin chicken berapa tuh 50 ribu bisa bikin chicken 15 biji lah Paha kecil Lumayan lah kan ya Tinggal mungkin yang mahal minyak temen-temen Emang minyak disini agak mahal Mana minyak ya Tau dah Mau cari minyak Mau tau harga minyak Yuk Nah disini juga udah ada bumbu Yang udah bubuk gitu temen-temen Tuh Tapi ini mahal-mahal tuh Ada black paper White paper Harganya hampir 50 ribuan Satu gini Biasanya aku beli yang atas Yang harganya 100 yen Yang harganya 10 ribu Ini ada masalah Ada apa nih Cumin Ada gregano Ada gambarnya sih temen-temen Jadi kalian gak usah Wah aku gak bisa bahasa Jepangnya Gak bisa baca Aku gak tau artinya Ada gambarnya temen-temen Nih Kalau kalian gak percaya Ada gambarnya Ini misalkan ini ya Cumin Nah ini gambarnya apa tuh Gambarnya kan Ini paprika Paprika itu Ada bahasa Inggrisnya juga Jadi aman Tuh ini Curry Powder Cinesia Pepper Ini ada turmeric Jadi kalian bisa langsung dipilih-pilih aja Ini onion Bawang putih Garlic Eh onion apa tuh Bawang ya Garlic apa Gak tau lah Nah kalau ini juga ada Ajinimoto Ajinomoto Jepang Tapi biasanya suka ada Babinya temen-temen Ada kanduan babinya Hati-hati ya Nah disini Itu tempat-tempatnya Makanan-makanan impor Nih Ada Jawa kari Malaysia kari ya Kari 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 Biasanya tuh aku beli ini Roy Thai Ini dari Thailand Kari gitu Tapi sekarang udah jarang bikin Karena Kalau menurut aku Kalau dilamain gitu Asem gitu rasanya Cepet basi lah Mendingan makanan yang digoreng sih Nah kemarin aku beli ini temen-temen nih Nih Sambel Jepang Lumayan mahal ya 70 ribu segini Ini aku beli yang paling hot Hot salsa Buset Rasanya asem Tomat doang Gak ada rasa pedas-pedasnya Asli aku orangnya gak doyang pedas ya Tapi ini bener-bener gak pedas Parah sih Nah ini juga Nah ini harga minyak temen-temen Harga minyak segini 50 ribu Segini 50 ribu coba Hal ya kan Itulah Makanya Aku beli sekali Nanti digunain berapa-berapa kali gitu Tapi jangan Jangan Ini juga temen-temen ya Kita harus tahu Kalau misalkan minyaknya udah Gak bisa dipakai Jangan dipakai Nggak tahu sih Apa sih ini Nggak jelas Oh iya buat temen-temen yang mau bikin seblak juga bisa tuh Ada Bahan-bahan buat bikin seblak Biasanya Apa nih namanya Nggak tahulah akulah Kayak makaroni gitu ya Mungkin ya Yang suka ada di sebelah-sebelah Pasta ya namanya Tuh Bisa buat tambahan seblak temen-temen Tinggal beli mie-nya Mie-nya juga ada Mie yang satuan gitu Kalau Jepang Iya spaghetti Biasanya makanan-makanan kayak gini Suka ada kandungan babi temen-temen Jadi kalian harus bener-bener Merhatiin Banget ya Ya kalau kalian emang orangnya gitu Tapi kalau saya mau terobos-robos juga Nggak apa-apa Setidaknya kita mengusahakan ya temen-temen Ya gitu kan Kalau kita udah berusaha Tapi masih aja nggak bisa Ya gimana lagi Oh iya disini juga ada mie goreng Indonesia temen-temen Ini ada indomie tuh Tapi kelihatannya kayak kecil banget ya Karena aku sering ngeliat mie Di Jepang tuh kayak gede-gede gitu kan Ini liat mie goreng Indonesia Kayak kecil banget temen-temen Ini 10 ribu coba bayangin Satu 10 ribu loh Kalian di rumah mungkin 10 ribu udah bikin dua ya Udah tiga mungkin ya mas Tiga ribuan ya satu ya Tiga tuh Murah kan Jadi harganya tuh berbanding jauh banget temen-temen Oh iya jadi disini juga Di dalam sini Itu ada Namanya tuh Hyak weng Jadi harganya tuh 100-110 yen Ini semua harganya 100 yen temen-temen 10 ribuan disini Semua Semua Mau sumpit Mau apa Gitu Ada disini Ada lagi yang lebih lengkap di Daiso namanya Kalau ini cuma segini doang ya Satu lorong ini doang nih Kalau di Daiso Itu semuanya Banyak banget harga-harga murah Gitu Tuh ada buku Kalian mau lebih apa ya Sini ada dah Banyak Kan Gitu guys Oh iya guys Jadi jam-jam sekarang nih ya Biasanya setengah tujuh tuh Suka ada Makanan diskon Jadi aku mau liat kesana dulu Sempatu ada Tapi biasanya suka banyak orang Bodo amat lah ya Buat kalian Guys Kita liat Dari kalian juga Nanti ada referensi Ada awasan Kalau misalkan udah kerja di Jepang Nah itu kasirnya tuh Kita lewat kesini dulu Kita lewat belakang temen-temen Oh iya by the way Ini adalah tempatnya Coklat-coklat temen-temen Buat temen-temen yang Ngagung coklat gitu kan Aku udah beli kemarin tuh Beli yang mana ya Almond Ini enak banget temen-temen Yang almond ini Disini mahal temen-temen Almond coklat tuh ya 20 ribu segini Kalau aku kemarin beli Di supermarket gede Jadi beli 5 langsung Itu harganya Satunya tuh 120 yen Jadi beda 8 ribu Temen-temen Asli Nah disini Makanan-makanan kayak Nah Oreo juga ada disini tuh Oreo Tapi aku udah beli Makanan banyak sih Kalau buat Cemilan-cemilan Jadi aku gak beli Aku udah beli banyak banget Kemarin ke supermarket gede kan Kalau disini Agar lumayan mahal temen-temen Tapi kalau kepepet doang Beli-beli disini gitu kan Kaling aku mau beli ini Temen-temen Nah ini ada Permen karet kayak gitu Ini permen karet Males banget Kalau makanan permen karet Kayak capek gitu kan Pegel Biasanya aku beli ini temen-temen Dulu aku pernah Beliin si Siapa tuh Yang ada di video Anak kecil yang ada di video aku Beliin ini nih Ini kayak Apa ya Kalian tau gak Permen UP Permen UP Nah ini mirip Mungkin aku mau beliin temen-temen Oh iya temen-temen By the way Ini kamera aku Baterainya dikit lagi Jadi kita langsung aja ke tempatnya Temen-temen Nah jadi buat makanan-makanan Yang udah jadi Ada di sebelah sini Biasanya jam-jam segini Udah ada diskon Tapi gak semua Semuanya udah ada diskon Nah tapi hati-hati juga Kalau misalkan beli makanan-makanan Kayak gini Nah itu orangnya lagi Ditempelin Buat diskon gitu Itu lagi ditempelin Temen-temen Diskon Udah setengah harga Karena udah mulai Masuk sore Kalau makanan-makanan Gini Kita gak tau Apa Masaknya gimana Gitu kan Tapi makanan-makanan Disini Juga ada tertulis tuh Kayak Kanji Misalkan ini Bahannya terbuat dari apa Gitu kan Biasanya kalau ada Kanji babi Aku gak beli Gitu sih temen-temen Kita beli apa ya Buat buka puasa temen-temen Meskipun beli ayam Nanti aja masak ayamnya Ini udah setengah harga nih Nah kalau ini Ini tuh 20% Masih 20% Kalau ini Udah setengah harga Kayak gini bentuknya tuh Kanjinya Hang Kalau ini mungkin masih 20% lah Aku kurang tau sih 30% atau 20% Agak lumayan mahal sih Temen-temen Sepertinya Kalau beli makan-makanan Jadi kayak gini Tapi sebenernya worth it Buat temen-temen Yang emang Kalian gak bisa masak Kalian bisa beli disini Itu Kita ketemu sama senpai Gak ada makan Ini biasa teriakik Kesukaan aku temen-temen Kita beli aja kali ya 100 yen temen-temen Buat malem enaknya Beli Satu Gitu Kita gak beli makanan Jadi apa ya Karena emang Gak ada yang Aku suka temen-temen Oh iya Disini ada tahu Yang Ih ini enak banget temen-temen Ini enak banget Kalau menurut aku sih Tapi emang rasanya Ini agak manis gitu Nah ini Murah banget Taihaosu Bisu Ini tahunya Aku beli inilah Buat makan kita Nanti kita masak sama telur Tambahin telur Udah Yaudah ya guys ya Ini kamera Baterainya udah sedikit lagi Kita langsung bayar aja Ke kasir Kita lanjut nanti Di luar Oke guys Jadi aku tadi disini Abis sekitar 1174 yen Sekitar 1200 Mungkin 120 ribu lah Kalau dirupiahin ya 120 ribu nih temen-temen Kita dapet apa aja nih Kita dapet telur Satu Tadi aku dapet ayam Ayam ini isi 15 15 biji Lebih mungkin 16 lah Terus beli ini Permen Beli ini Teriyaki Sama beli Sayur Buat Coel ya Buat ini Sama terakhir beli tahu 120 ribu Itu kalian bisa Menurut kalian itu mahal Atau murah Gitu Biasanya aku kalau misalkan Ini ya Apa namanya Belanja makanan Kayak ayam Gitu Itu biasanya Belinya gak Satu minggu sekali Temen-temen Itu bisa Belinya tuh Kayak kalau udah habis Beli gitu kan Karena apa Karena ayam tuh ada Masa waktunya Kalau kalian bisa lihat disini Nah ini ada masa waktunya Temen-temen disini Tertulis disini Ada masa waktunya ya Tiga hari paling Paling lama dulu Empat hari temen-temen Aku pernah nemu Nah itu Meskipun kita bisa ya Taruh di kulkas gitu kan Lama-lama Di freezer ya Tapi kan gak baik juga Temen-temen Keras jadinya gitu Jadi kalau ayam kayak gini Itu empat hari Kita harus habis Masaknya Lebih sehat Ya kalau kalian emang mau terobos-terobos aja Ya bisa aja gitu kan Taruh aja di freezer gitu kan Setelah beberapa hari Bisa aja gitu Jadi aku kalau misalkan beli ayam itu Gak satu minggu sekali Beli banyak gitu kan Enggak Jadi misalkan kalau emang habis Ya kita beli gitu kan Lagi Jadi belanjanya itu gak satu Enggak satu minggu sekali Jadi satu minggu bisa dua kali Tergantung habisnya makanan pokok gitu Nah kalau misalkan Sekarang aku beli snack-snack ya Kayak makanan gitu Kayak buat cemilan malam gitu kan Kalau kita makan Karena sekarang kan Ramadan Dan juga aku kadang Kalau Ramadan tuh suka males ke supermarket gede gitu kan Jadi aku kemarin Ke supermarket gede Diantar tuh sama Mariya Masang Pulang kerja saya ditanya Jadi aku sekalian aja beli kopi satu dus Beli makanan Banyak lah Aku taruh di lemariku gitu kan Biar Lebih murah juga teman-teman Kalau misalkan kita cuman Apa ya Beli tiga gitu kan Beli empat Nanti habis besok beli lagi Nanti habis beli lagi Nanti kita stock aja di rumah Beli yang banyak gitu kan Taruh di rumah Kalau buat cemilan ya Tapi kalau buat makanan-makanan kayak gini Aku saranin sih ya Kalian ya Tiga hari sekali Empat hari sekali gitu Kayak ayam gitu Tergantung sih Kalian beli ayamnya yang Gimana ya Frozen food gitu kan Kalau frozen food kan Emang bisa gitu kan Tapi kalau ayamnya kayak gini Ini ditaruh di Kulkas Itu Kayak nanti Gak enak rasanya gitu kan Apalagi Kalau kalian beli daging yang Ada tulangnya Kayak paha gitu Ada tulangnya Itu nanti Si tulangnya tuh jadi hitam teman-teman Aku udah pernah Pernah ngalamin itu Jadi hitam Kalau dimasak pun Gitu Jadi Buat teman-teman ya Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi yang Apa ya Bermanfaat gitu Buat teman-teman semua Yang mau kerja di Jepang ya Oke Baterainya udah mau habis Aku mau pulang Nanti kita lanjut lagi mungkin Kalau masih ada baterai Oke teman-teman Jadi mungkin videonya Sampai disini aja ya teman-teman ya Karena Baterai kamera aku Udah mau habis ini teh Jadi kalian bisa melihat sendiri Menilai sendiri Apa yang ada di dalam video tadi Kalian bisa ambil Yang baik-baiknya Kalian bisa ambil informasi Informasi yang ada di video tersebut Yang aku sampein gitu kan Ada pun Kalau misalkan ada Perkataan-perkataan aku Yang kurang baik Ada penjelasan aku yang Tidak sesuai Kalian bisa tegur aku juga Di kolom komentar ya Karena aku juga manusia Tempatnya salah teman-teman Dan kalau misalkan Ada penjelasan-penjelasan Yang kurang jelas gitu kan Dari apa yang aku sampein Apa yang aku jelaskan Kalian bisa tanyain juga Di kolom komentar Atau kalian bisa Ke Instagram aku Di Jack Incredible gitu kan Kalian bisa tanyain apapun Gitu Nanti aku kalau ada waktu zenggang Aku ada waktu ulang Aku sempetin buat bales Pertanyaan kalian itu oke Jadi pokoknya Arigato Terima kasih buat teman-teman Yang selalu stay Nontonin Vlog-vlog aku Video-video aku Terima kasih banyak Yang udah ngikutin Petualangan aku Di Jepang ya teman-teman Masih ada 2 tahun Aku di Jepang ini Aku akan terus berpetualang Mengisi Channel Ojakdes Dengan video-video Yang menarik Video-video yang informas Informatif Video-video yang Ya bisa menemani Hari-hari kalian lah Jadi buat teman-teman Yang mau pergi ke Jepang ya Kalian sekiranya Udah tau Udah ada referensi Udah ada bayangan Harga-harga makanan di Jepang Itu seperti apa Mungkin agak sedikit berbeda ya Setiap kotanya Tapi bedanya Nggak beda jauh Paling beda 2000-3000 Gitu kan Disini aku nggak bisa Jelasin semuanya Semua harga Disini berapa-berapa Karena banyak banget Makanannya kan Karena wah Begitu kan Kalian nanti bisa Ya Setelah kalian Sudah sampai di Jepang Kalian bisa lihat-lihat sendirilah Masuk ke supermarket Seperti apa sih Gitu kan Mungkin ojek cuma bisa Jelasin beberapa aja Contoh gitu kan ya Gitu teman-teman Jadi mudah-mudahan Ya video ini Bermanfaat Gitu kan Mulai teman-teman Yang mau ke Jepang Ataupun ya teman-teman Yang pengen sekedar Tahu aja Tentang Jepang Gitu kan Jadi tetap semangat Di jalur kalian Tetap semangat Yang sekarang sedang berjuang Dan selamat buat sekarang Yang mungkin Di bulan-bulan ini Mau berangkat GIAX tuh Di PT GIK ya Di LPK yang aku itu Bulan-bulan ini tuh Ada pemberangkatan Teman-teman Aku lupa ya Tanggal berapanya Itu nanti Setiap pemberangkatan tuh Ada live streamingnya Di Youtube Jadi kalian juga bisa Mampir ke Youtubenya PT GIAX Itu seperti apa Jadi kalian bisa Mampir Ya kesana gitu kan Aku mau gak promosi ya Kalian kalau misalkan Kalian pengen tau Aujak tuh dari LPK mana LPK GIAX ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Di Youtube ada Di Instagramnya ada Di Tewi ini Aujak Cangklil banget Tangan megangin kamera Kayak gini Sambil bawa ke payung Bawa makanan Aduh Agak ngos-ngosan juga Teman-teman Ya mungkin videonya Sampai disini aja Terima kasih Kepada semuanya Arigato Arigato Jangan lupa di like Di komen Apabila perlu Kalian emang Kalian suka banget Dengan vlog-vlog Aujak Kalian bisa langganan lah Subscribe Kenapa gak gratis juga Tinggal di klik aja Ya itu Intinya Arigato Nanti kita ketemu lagi Di next vlog Bye bye Sampai